Action! Hi, I'm Mr. Nukumoro Gue Divi And welcome back to my channel Dan saat ini, gue lagi bersama dengan Divi dari Gadget Demon Akhirnya gue ada lagi di channel ini ya Setelah sekian lama tidak ada di channel ini Nggak lama kok Lama? Jadi, gue baru aja dapet ini Apple Watch Series 4 Dan gue baru dapet ini Galaxy Watch Active Nggak pake series Oh, dari Samsung Dari Samsung Galaxy Watch Dan gue udah pake ini selama beberapa waktu Dan Divi belum? Belum pernah Belum pernah pake Apple Watch karena mahal Ya, terus Lu Tapi gue udah pake Galaxy Watch Active Gue belum pernah pake Belum pernah lu? Belum pernah pake Oh, gue udah pake ini tuh Di video kali ini Ini kita akan santai ngobrol aja Karena ini adalah Video Nganu Hah? Nganu? Nganu Apa itu Nganu, Pak? Ngobrol sama Wisnu Nggak bisa dirubah, Pak ya? Udah enak sih ya Divi ngobrol sama Wisnu Divi Nganu Wisnu Nganu Divi Nganu Nganu Oh, udah lanjut lah Intinya adalah gue sama Divi pengen ngobrol Tentang Kenapa gue suka sama Apple Watch Dan kenapa Divi Suka sama Galaxy Watch yang aktif Ya, dan kita Akan men-share pengalaman kami berdua Melalui video kali ini Dan kalo kalian ngerasa Video kali ini kualitinya Agak berbeda Sama video-video yang biasanya Ya, di video Wisnu itu Kualitinya selalu berbeda Gapernah sama Gapernah sama ya? Gapernah sama Karena device yang digunakan Untuk bikin video selalu beda Kayak kali ini Gue bikinnya tuh Pake Samsung Galaxy Note 9 Galaxy Note 9 Kamera belakang Ya, perekamannya kayak gini Ini Kualitasnya perekamannya tadi Kalo gak salah Full HD 60 fps Full HD 60 fps? Ya, hasilnya seperti ini Nanti di rendernya sama ya 60 fps full HD ya Oke Siap Ada suara-suara goib Disini Karena disini Tidak berdua saja Disini ada kurang lebih 3000 orang Shoting apa konser Oke Jadi hal pertama nih Hal pertama Kenapa gue suka Kenapa lo suka? Samsung Eh Samsung Kenapa gue suka sama Apple Watch ini Dan gue beli Sebenernya ini beli Gue beli di Malaysia Gue beli di Malaysia Gue beli di Kuala Lumpur Karena lebih murah Kalo di Jakarta itu harganya Kurang lebih 8 jutaan 8 jutaan Gue beli di sana harganya sekitar 6 jutaan Lebih murah jauh ya Tapi garasinya internasional Kalo disini garasinya lebih bagus Karena garasinya di Indonesia Jadi gak repot Karena 2 juta tuh Bayangannya kayak tiket balik-balik Malaysia ke sini aja Ya ini kebetulan karena lo lagi di luar kemarin Ya gue lagi di luar kemarin Ya agi ada rejeki juga disana Jadi mumpung rejekinya disana Gue abisinya disana Kalo gue ini kemarin dapet dikirimin Dikirimin Dari Samsung nya Karena memang baru masuk Indonesia juga ya Baru masuk Indonesia Karena ini memang seri yang aktif ya Bukan Galaxy Watch biasa Dan ini ada bedanya Nanti akan gue kasih tau bedanya Jadi buat yang pengen tau nih Spek dasarnya kayak gimana Kalian bisa lihat disini Dan gue gak tau saat video ini tayang Seharusnya sih video unboxing ini udah tayang Karena gue bikin video unboxing nya Jadi video unboxing nya Ada di channel Gadget Tema Jadi silahkan cek di bagian deskripsi Ada link videonya udah gue taruh disitu Kalo udah tayang Kalo belum tayang Ya kenalan dulu Kenalnya bener-bener ajak ngobrol Ajak makan Nonton bareng sampai tayang Sayang Sayang golek Wayang Layang 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 Lanjut Lanjut Jadi hal pertama Itu hal pertama ya Gue suka Karena gue beli Gue beli Gak bukan bukan Hal pertama Kenapa gue suka Apple Watch ini Adalah karena Ini bisa gue bilang Lebih Ini To be honest aja ya teman-teman ya Dapet pribadi ya Dapet pribadi ya Value nya lebih terasa Value lebih terasa Karena gue tipe orang yang Gini Buat cowok Kita Jangan munafik lah Jangan munafik Jangan Pake cue belakang Munafik Jangan Ada kolok-kolahnya ya Ada Itu yang buat Kolok Jadi jangan munafik kalo Kita sebenernya cowok-cowok Menjadikan gadget itu Seperti perhiasan Oh jadi sekalian aja ya Iya gitu Jadi Ya gue menganggap ini sebagai Perhiasan Kalau cewek-cewek perhiasan sebenernan Cowok itu perhiasannya gadget Tapi ini menurut lo Menurut gue Menurut gue Gak tau kalo menurut yang lain ya Mungkin seneng pake Batu cincin di leher Gak tau juga kan Soalnya batu kali di leher gede Bapak dokter strange apa gimana Batu cincin di leher ya Diputer-puter Diputer-puter Tangannya jorok gitu Jadi value nya menurut gue Lebih keliatan Tada kutip Meskipun dari jauh Orang udah tau Oh itu apple watch tuh Dari bentuknya Meskipun banyak yang Mirip-miripin Banyak Yang murah banyak Tapi Itu Ya itu apple watch Itu bukan Meskipun bentuknya mirip Iya sih Gini Karena gue percaya nih Kalo cowok Aksesoris atau Jewelry nya Atau perhiasan ya Kalo dari jauh adalah sepatu Karena keliatan ya Iya Karena banyak tuh yang Oleh si sneakers tuh Karena perhiasannya sepatu Gak mungkin celana dalem pak Gak keliatan Superman Kalo isu tadi Bicara value ya Si Samsung Galaxy Watch ini Mungkin secara value Oke lah Karena ini versi Belum teruji menurut gue Iya Karena ini versi active juga Karena baru juga Iya ini versi active Versi active ini punya kelebihan sendiri men Apa kelebihani menurut tuh Karena kalo versi active ini Yang paling berasa adalah Ringkas Praktis Ringkas Karena ini cuma 25 gram beratnya Oh Jadi lu kayak gak pake Apa-apa Kalo Kayak gak pake apa-apa Gak pake jam maksudnya Kayak gak pake apa-apa Dan ini Bener enteng banget Awal pas Awal pas pertama gue buka box Gue pikir Masa sih 25 gram doang Ternyata Seenteng itu Sebenernya lebih ke enteng Dan praktis Oke Dan kenapa ini versi active Karena ini peruntukannya memang buat Sport dan outdoor Karena memang ada Samsung Galaxy Watch biasa ya Iya Galaxy Watch biasa Itu yang Tadi yang gue bilang perbedaannya Iya Ini sih di Galaxy Watch biasa Bentar lo mau nyikut gue Bisa begini doang kan Oh iya Ini tuh bisa diputer Ada wheels Ada wheelnya gitu loh Oh jadi di bagian bezelnya Kalo yang ini Ini langsung Ya Flat aja gitu ya Langsung flat aja Tapi bisa diakses langsung Jadi gak pake Puter-puter lagi Langsung Usap-usap aja Jadi lebih jam beneran Yang Galaxy Watch biasa Dibanding ini sebenernya Iya sih Tapi sebenernya Trademarknya Galaxy Watch itu Disitu Yang wheelnya itu Tapi menurut gue pribadi Ini lebih keren dibanding Galaxy Watch sih Keren ya Kerennya ya Kerennya ini lebih keren Gue harus tujuh sama itu Karena lebih compact Dan ini juga bisa diajak Nyelem, berenang Sampai setengah Gak pilak tuh Kasih obat aja Kompres kalo gak Dia punya fitur baru nih Bisa tau kadar stress kita Punya gak? Apa? Punya gak? Punya gak? Kenapa gue tanya? Kenapa gue tanya? Kenapa gue tanya? Gua gak tau sih bisa Bisa ada Gua gak tau juga Gua taunya baru ada Heart rate itu Heart rate ada disini Cuma paling gampang bapak pake kalo Lagi deketin cewek pak Kalo bapak deketin cewek Tempel lidadanya gitu ya Kayak set atas Tidak Enggak Kurang ajar ya Disini aja Kedek tekan Kediatan disininya Kalo ini stress break Kalo kita lagi stress ketauan Kemaren Si Dian Nacil udah sempet nyoba Dia tidak stress untung Oh dia gak pernah stress? Hah? Gak pernah stress dia Emang gitu-gitu aja? Dia lempang aja Paling makan yang banyak Ya itu sih kalo dari gua Si Samsung Galaxy Active ini Lebih compact Dan lebih Karena dia enteng Bisa dipake buat produk Lebih gerak kaitannya ya Karena compact ya Maksudnya gimana? Kompak Ya bener Kompak Kompak Kompaknya tuh berarti seragam Ini bukan compact Kompak merah Kompak Sakit Kompak Kompak Oke hal kedua Yang gua suka nih Dari Apple Watch ini adalah Ini Kalo lu pake ekosistemnya Apple Itu integratednya luar biasa Terkoneksi Ya karena gue FYI gua pake iPhone Gua pake iPad Gua pake Macbook Dan sekarang lu pake Ya ada Airpods juga Sekarang pake Apple Watch Apple Watch bukan iWatch Oh i... 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 Apple Watch Apple Watch Bapak Ria ya? Apa? Apple semua produknya Engga sih Ria 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 Itu hiya Hiya Oh itu hiya Lanjut Jadi karena gua pake ekosistemnya Apple Itu ya gua lebih seamless pake ini Semua notifikasi semua apa langsung masuk sini Langsung masuk situ Jadi kayak semacam ada Apa ya Gua nyebutnya kayak Ada simnya sendiri Jadi kayak ada internal simnya disini Yang meng-copy apa yang ada disini Mulai dari Telephone Maps Notif Berbagai aplikasi Semua notif bisa masuk sini Serius? Bahkan kalo ada aplikasi-aplikasi tertentu Yang memang support untuk Apple Watch Itu bisa ada versinya sendiri disini Jadi ke-install di iPhone Oke Ke-install di sini Oke Dan itu yang gua suka dari ini Karena ekosistemnya itu Ekosistem ya? Ya karena gua pake juga Gua pake Android pake iOS Dan kebanyakan yang pake iOS Pake macOS Jadi ini seamless aja buat gua Tapi ngomong-ngomong koneksi Ini juga bisa men sebenernya men Bisa Bisa terkoneksi sama-sama Android Sesama Android Jadi gak cuma Samsung doang ya? Gak cuma Samsung Misalkan Android merk yang lain Itu juga bisa Tapi kalo dari sini ke iOS Itu bisa Cuman susah Karena semacam Kayak ada fitur yang dibatasi Tidak semuanya bisa maksimal Karena ekosistemnya beda Kayak lintas platform lah Gitu pun gua juga Gua rasa juga kalo pesan dari situ Kesini Agak susah Mungkin bisa tapi gak Gak bisa ke Android sih so far Tidak bisa Gua coba sih gak bisa Oh malah mungkin eksklusif ya Malah gak bisa ya Kecuali ada yang suka ngakal-ngakalin gitu ya Tapi pertanyaannya gini Lo Apple Watch ngapa yang diakalin? Karena orang-orang yang beli Apple Watch Itu adalah orang-orang yang gak suka ngakalin Mereka suka simplicity Dan masih punya iPhone ya? Iya Kemungkinan besar punya iPhone Iya Gak suka ngakal-ngakalin Orang-orang yang malas ribet biasanya pake ini Oke Oke kita back lagi Ini juga bisa Buat ngampil notifikasi Terus aplikasi-aplikasi yang ada di sini juga bisa Sampai ke Bixby juga bisa Bixby-nya bisa Oh ini juga bisa Siri Oh itu bisa Siri Bisa Nikah Daun Nah ini tadi bisa Bixby Ini bisa Siri Ini bisa ngonex Eh Eh Jorok ngomongnya Ngonex Dan ini juga bisa untuk Ngasih perintah ke Bixby dari sini Bisa ngasih? Bisa Tapi belum gua settinginnya Jadi kayak misalkan kita mau cari Lo kayak majikan ya? Kalau Siri Yang nikahnya bisa disuruh Kenapa kesitu lagi? Coba ini ada bedanya deh Pak Bedanya adalah Ini bisa dipake buat nelfon Oh iya Bisa ada walkie-talkie-nya juga Kayak Power Ranger gitu Cerit-cerit Cuman gua Cerit-cerit Kenapa jadi cerit? Iya pokoknya bisa ngonex Apa gak ceret? Oke Kalau ini gak bisa Ini cuma bisa buat Bixby tadi Terus bisa buat bales Whatsapp Oh Tapi cuma bisa pake bahasa Inggris Oh Tidak ada segini bahasa Indonesia nya Belum ada atau gak ada? Gue gak tau settingan aja Kalau misalkan Karena Android biasanya ada kan? Ada Gua masih belum nyoba Karena gua pake defaultnya di handphone tuh Bahasa Inggris Gak enggak Kayak segar Rio dia So Inggris Jangan dong Kemarin banyak yang Om Mario bilang So Inggris lu Gitu Kalau gua engga Inggris gua so Tebal Padahal pondok gede banget loh Iya Sepetin deh Gua belum nyoba kalau misalkan ini diganti ke bahasa Indonesia Disini connect juga ke bahasa Indonesia apa belum? Cuman kalau bahasa Inggris ini bisa kayak misalkan Hey Siri Oh my Siri Hahaha Kayak misalkan Oke Google Atau apa Ngomong disini balesnya gitu Oke Udah Buat nelfon gak bisa tapi Udah tuh gitu doang tuh Masih banyak tapi gantiin dulu Bapak dulu Oke paling ketiga apa Bapak? Enggak gua ada aplikasi favorit gua Ini mungkin buat sebagian orang Kayak apaan sih? Gitu ya Tapi buat orang-orang mungkin yang sering traveling Sering berpergian kemana-mana gitu Dan sering belanja di luar negeri Karena saat travelingnya pengen belanja dong Tergantung sama bau duit apa enggak? Iya lo ke luar negeri terus butuh tisu juga kan? Tisu basah, tisu kerik Kan bawa lah dari Gak boleh di bandara biasanya gak boleh tisu basah Gak boleh? Gak boleh Keringin dulu pake dryer lah Ini ada aplikasi favorit gua disini Sebenernya adalah aplikasi converter currency Jadi buat mata uang Karena kalau lagi belanja di tempat-tempat yang gak aman Ngeluarin handphone ngecekin gitu Lo ketahuan turis banget Oh iya benar Dan harganya biasanya sedikit-sedikit di mahalin Mahalkan Ya di mahalin Karena ketahuan banget lo Kayak minat nih Ngecek-ngecek kursmu lo pake handphone gitu kan? Meskipun bisa pake handphone Buka handphone, buka Google langsung jadi Tapi disini Ini kayak lo bisa Oh gitu ya pura-pura ngeliat-liat aja Padahal lagi ngitung currency-nya Itu beberapa kali bisa digunakan Untuk itu Terus translator bisa Dan bisa buka peta disini Kan kecil pak Bisa pak Buka pak Bisa buka pak Salah gak Bisa buka atlas ya Bisa Pas dibuka berlembar-lembar Ada peta binatang gitu ya pak Oh iya Gimana nih arahnya nih gue Oke Nah nih Tuh ya Keliatan gak sih? Oh iya Bisa diatur jaraknya tuh ya Susah tangan gue pokoknya Nah gitu lah pokoknya Ya Tapi gak cuma itu Bisa kayak buat buka Google Keep Jadi aplikasi Google juga bisa disini Aplikasi Google bisa? Bisa Aplikasi Google Keep bisa Terus Spotify jelas bisa Lo juga bisa lah gue rasa Spotify Bisa Terus Nah yang paling sering gue pake Akhir-akhir ini ada aplikasi namanya Stock Card Stock Card Jadi kayak lo kalo punya beberapa Sering belanja Kayak Starbucks Ikea Atau apa gitu Sartware Itu kan ada kartu member Kan kadang-kadang kalo dompet terlalu banyak kartu kan Tebel ya Itu bisa dipindahin ke aplikasinya Dia tinggal scan barcode-nya langsung disini Oh sekian barcode udah disini Dari jam Belanja Jadi bener-bener untuk orang-orang yang susahari Gak mau ribet Dan seneng belanja Ngomong-ngomong belanja Disini juga bisa dipake buat belanja pak Apa tuh pake apa? Karena ini udah ada Samsung Pay-nya Wih Dan Samsung Pay itu baru rilis di Indonesia juga Samsung Pay itu kerja sama-sama dana Jadi bisa dipake pak Kalo bapak kan Apple Pay belum bisa dipake di Indonesia Aplastor aja gak ada Nah iya disini udah bisa Belanja pake Apple Pay App Belanja pake Samsung Pay Belanja pake Samsung Pay udah bisa ya? Udah bisa Jadi kalo belanja tinggal Kamu beli apa? Ciki nih Gak beli ciki Gak beli ciki Dituker jam Gak Beli ciki nih Gua juga bisa Beli apa mas? Jucilan motor nih Bener Seharga ya Seharga Jucilan motor Oke kalo gitu Hal yang berikutnya Dan menurutku ini juga hal penting Karena ini adalah Wear device Wearable device Wearable device Jadi device atau gadget yang bisa digunakan Otomatis Masalah kenyamanan gak bisa ditawar Oh itu nomor satu ya Ya jadi Percuma canggih tapi kalo gak nyaman Betul Kalo gak nyaman Lu harus dipaksa Iya Gak enak Seren Hubungannya Cara pake disini lecet nanti Gak enak Kalo lecet gak enak Perih Oke intinya sih Jadinya ini sebenernya Banyak aksesorisnya Karena ini aja nih Pakainya gua Yang kulit ya Nomet Oh ini third partinya ya Iya itu Bunyi terus Udah bilang istri aman Oke ini notifnya disini Tapi itu bunyinya disitu Kayak disini geter gak bunyi Oh ini geter Ini bunyi Iya Eh gimana? Pokoknya itu lah disini geter disini bunyi Jadi ini banyak aksesorisnya Tapi kalo ini Gue jujur belum tau Karena ini kan baru juga Baru? Tapi ini juga belum banyak pak Karena ini jenis strapnya juga yang umum Yang seperti biasa Jadi mau diganti yang versi rantai bisa Oh ukurannya tapi agak kecil ya Oh iya Maksudnya kalo gue kan ini yang 44 Oh dia meter nih Iya enggak ininya pak Gue ukuran 44 ini Strapnya Dan strapnya itu ukuran 4 Berapa? Gue gak tau sih berapnya Pokoknya untuk Untuk ukuran 42 dan 44 Ukurannya si ini Siapa sih? Apple Watch Apple Watch Ini 44 yang gue pake Ini ukurannya Ini sih harusnya 40 40mm ininya ya Iya Ini 18 kayaknya 18 ya? Iya Gue gak tau sih 18 atau 22 20 Dan yang unik Di pembeliannya Itu disertain cadangan 1 pak Oh iya Sama ini juga Ori nya 3 jadi kayak Tapi cuma satu bagian doang pak Iya sama Satu sisi ini doang kan? Iya Yang lebih panjang Jadi kalo misalkan buat kaki laki yang tangannya besar Bisa diganti sama yang lebih panjang Ya mungkin ada sebagian yang pengen narutnya gak dipergelangan Tapi disini Itu bukan jam tangan pak Bapak orang pancing Ini motif banyak ya Sok sibuk padahal dari istri semua Enggak, Whatsapp keluarga bahas kampanye Ini waktu tayang Gua rasa udah selesai nyoblo Jadi kalian pilih yang mana Enggak, gua gak perlu tau Yang penting kalian like video ini Terakhir deh, terakhir Warna apa? Warna ada apa aja? Warna banyak Warna ini kan device-nya Itu banyak, ada silver, ada hitam Ada kayak rose gold gitu Dan jujur gua gak apa Gua milih ini kenapa silver Karena waktu gua pengen beli itu ada Aksesorisnya ini kan, si nomadnya itu Itu di displaynya warna silver dan keliatan keren Ketika nyambung warna ini Jadi gua pikir Terbukti keren gak? Dan keren lah Enggak, iamnya bukan elu nya Kalau ini juga sebenernya banyak apa warnanya pak Banyak warnanya? Ada yang warnanya rose gold juga Tidak itu pelangi Ada yang warnanya rose gold juga Terus ada yang warnanya silver Kebetulan yang gua punya ini warnanya hitam Gua suka warna hitam Jadi plus jangan dijual lagi pak Tenang dijual Diludahi Tetep gak apa-apa Jadi terakhir? Oke Kalian pilih satu Dua Satu adalah ini Dua adalah ini Oke Tapi gak pakai berantem ya di kolom komen ya Gak usah bikin kampanye-kampanye nya Karena pas video ini tayang udah selesai Boleh di cek tapi gak boleh dicok Cek cok Udah pak? Udah ya? Udah jam berapa nih? Oh iya saya harus pergi nih Ada yang menunggu Oke Sekian dari Wisnu Kumaro Kalau kalian suka dengan videonya silahkan like dan subscribe Dan kalau kalian suka banget silahkan di share ke temen-temen kalian Kasih tau ke keluarga kalian, temen kalian selingkuhan Atau temennya selingkuhan? Selingkuhannya selingkuhan Silahkan kasih tau aja kalo Wisnu bikin video ini Dan question of the day nya Udah kalian denger tadi ya Pilih nomor satu Apple Watch atau Dua Samsung Galaxy Watch Active Ya silahkan tulis di bagian komen Jangan di bagian judul Karena itu tugas gue Dan jangan lupa buat subscribe ke channelnya Gadgetainment Cari di youtube.com Slash Gadgetainment Atau cek link yang ada di deskripsi Dan Wisnu Kumaro pamit TV cabut Dadah Bundak lutut kaki lutut kaki Dadah Dadah Dadah